Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Acara pernikahan merupakan salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh para pasangan yang sedang menjalin tali asmara Tak terkecuali oleh Dani dan Sela Setelah lima tahun berpacaran, akhirnya mereka memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan Di hadapan penghulu dan para saksi, Dani mengucapkan kalimat akat dengan percaya diri Kata sah menjadi kata yang paling dinanti oleh Dani Suasana haru pun menyelimuti ruangan setelah kata tersebut selesai diucapkan Dani segera mengecup kening Sela dengan penuh kasih sayang Kini kekasih hatinya itu sudah resmi menjadi kekasih dunia akhiratnya Sela perlahan menyeka air mata yang mengalir dari kedua matanya Dia sangat terharu karena impiannya selama ini akhirnya terwujud Mimpi yang selalu sama dengan orang yang sama pula Mimpi yang dia bangun bersama dengan Dani, pria yang selama ini selalu ada untuknya Setelah acara akad nikah selesai, kini acara berlanjut ke resepsi pernikahan Keduanya berganti kostum sesuai dengan tema yang mereka usung Dekorasi dengan wansa biru langit pun sudah tersusun dengan rapi Kini mereka siap untuk menyambut para tamu undangan Satu persatu tamu undangan mulai berdatangan Yang mana mayoritas adalah tamu dari Dani Karena Sela memang tidak memiliki teman sebanyak suaminya Dia hanya mengundang sahabat dan para kerabat dekatnya saja Pesta pernikahan berlangsung dengan meriah Semua yang ada di lokasi pun terlihat sangat bahagia Terkhusus pasangan pengantinnya Bahkan di tengah-tengah itu Dani sempat beberapa kali curi-curi pandang pada istrinya Sungguh beruntung aku bisa memiliki istri sesempurna Sela Ucapnya dalam hati Dani sangat bersyukur dapat bertemu dengan wanita sebaik dan secantik Sela Menurutnya Sela adalah sosok malaikat yang selalu ada di sisinya Dia selalu menemani dia dalam keadaan apapun Bahkan saat dirinya sempat hancur dan terpuruk karena bisnisnya bangkrut Sela lah yang menjadi alasannya untuk kembali bangkit Dan sekarang Dani ingin membuktikan bahwa dirinya akan selalu ada di sisi Sela Dia berjanji akan selalu menjaga dan mendukung istrinya Apapun yang terjadi Dani tak mau menyanyiakan wanita yang Tuhan titipkan padanya Karena bagaimanapun jika bukan karena keberadaan Sela Dani tak akan bisa meraih kesuksesan yang saat ini dia miliki Kamu kenapa mas? Kok melihatku sambil senyum-senyum begitu? Seketika suara Sela membuyarkan lamunan Dani Oh, hmm tidak Aku hanya merasa bersyukur bisa menjadi suamimu Jawab Dani seenaknya Halah, gombal Jangan bilang kamu sedang memikirkan hal jorok ya Sela mulai meledek suaminya Hai, ada-ada saja kamu Malu tahu kalau sampai didengar orang Dani mulai gugup Namun jari telunjuknya sudah mendarat di mulut istrinya Mengisyaratkan untuk tidak berkata demikian Sela hanya membalas sikap kikuk Dani dengan tertawa kecil Dia sangat gemas melihat suaminya menjadi salah tingkah begitu Memang tak salah dirinya memilih Dani sebagai teman hidupnya Dani merupakan pria baik yang sudah jarang ditemukan di muka bumi ini Selama mereka berpacaran Tak pernah sekalipun Dani melakukan hal di luar batasan Mungkin bagi sebagian orang pria seperti Dani ini terdengar sedikit membosankan Dia tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak suka berkumpul-kumpul seperti anak muda pada umumnya Bahkan jika bukan Sela yang mengajaknya pergi Dia akan sibuk dengan pekerjaannya sendiri Namun di lain hal Dani merupakan pria yang hangat dan perhatian pada orang yang dia kasihi Dia selalu memperlakukan Sela selayaknya Tuan Putri Bahkan dia tak pernah malu jika harus membawakan tas dan belanjaan kekasihnya Jadi bisa dikatakan Dani adalah pria yang lebih mendedikasikan hidupnya untuk orang-orang terdekatnya Sela juga merasa sangat beruntung bisa memiliki suami seperti Dani Selain bertanggung jawab, Dani juga pekerja keras dan sangat perhatian terhadapnya Bahkan suaminya itu bisa menerima latar belakangnya yang seorang yatim piatu Ketika Dani dan Sela sedang sibuk bersalaman dengan para tamu Tiba-tiba suara ribut terdengar dari pintu masuk Dani pun bertanya pada papanya Selaku penanggung jawab acara Pak, ada apa di depan sana? Seperti ada keributan? Pak Santoso pun segera pergi untuk mengecek ke sumber keributan Tak lama kemudian Pak Santoso kembali dengan nafas terengah-engah Ada apa pak? Kenapa papa sampai ngos-ngosan? Tanya Sela panik Pak Santoso pun menjelaskan sambil mengatur nafasnya Itu nak, di depan ada seorang wanita yang penampilannya seperti pengemis Dia tak punya undangan tapi terpaksa masuk Awalnya papa mencoba berbicara baik-baik padanya Tapi dia tetap ngotot ingin bertemu dengan pengantin Akhirnya papa dan petugas keamanan lain membawanya keluar Mendengar penjelasan bapak mertuanya Sela mendadak terdiam mematung Matanya seketika nanar dan pikirannya melayang kemana-mana Belum sempat Dani bertanya Sela sudah berjalan cepat keluar gedung Dani mencoba mencegahnya namun gagal Sela terus berjalan tanpa mempedulikan semua orang yang melihatnya Dia terus mencari wanita pengemis yang dimaksud oleh bapak mertuanya Kemudian dia bertanya pada petugas keamanan kemana mereka membawa pengemis itu Petugas keamanan pun menunjukkan lokasi yang dimaksud Setelah bertemu dengan wanita pengemis itu Sela langsung membawanya masuk bersama ke tengah pesta Tentu saja membuat siapapun yang melihatnya terkejut Tak terkecuali suami dan kedua mertuanya Melihat keanehan tersebut ibu mertuanya pun angkat bicara Siapa sebenarnya wanita tua itu nak Mengapa kamu bawa ke tengah pestamu yang meriah ini Sela pun meminta wanita pengemis itu duduk lalu menjawab Beliau ini ibu saya mah Jawaban Sela sontak membuat semua orang terkejut Ibu bukankah selama ini Sela bercerita bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal saat dia berusia 12 tahun Lalu mengapa tiba-tiba muncul wanita yang dia sebut dengan ibu Dhani menghampiri Sela dan berbisik padanya Kamu jangan bercanda Sel ini bukan waktunya yang tepat untuk bercanda Aku tidak bercanda mas Dhani 100% serius Jadi lebih baik kalian tenang dulu Selesai acara ini aku janji akan menceritakan semuanya Jawab Sela dengan percaya diri Dhani dan kedua orang tuanya pun setuju dan tidak membahas perihal tersebut Hingga akhir acara Padahal dalam benak mereka muncul banyak pertanyaan mengenai Sela Bahkan ada sedikit keraguan pada Sela yang selama ini mereka kenal sebagai gadis yang jujur Namun mereka tetap menahan semuanya dan menunggu acara selesai Setelah acara selesai dan semua tamu sudah pulang Sela pun menepati janjinya Dia mengumpulkan suami dan kedua mertuanya di suatu ruangan Tak lupa wanita tua yang dia sebut dengan ibu pun disertakan dalam ruangan tersebut Suasana pun semakin canggung di antara mereka semua Sela berdiri sembari memapah wanita tua itu kehadapan suami dan kedua mertuanya Perkenalkan ini ibu Lastri Beliau ini ibu saya yang selama ini pergi tanpa kabar Dia berhenti sejenak untuk menarik nafas panjang Belum selesai Sela menjelaskan tiba-tiba Bu Santoso memotong Ibu bukankah selama ini kamu bilang bahwa dirimu itu yatim piatu Sorot matanya mulai berubah menjadi sedikit tajam Sabar mah, dengarkan dulu penjelasan Sela Dhani mencoba menengahi Sela kembali menarik nafas dalam-dalam lalu melanjutkan perkataannya Iya betul, saya memang yatim piatu Kedua orang tua saya sudah berpulang saat saya usia 12 tahun Dan ibu Lastri ini adalah ibu angkat saya Saya bertemu dengan beliau ketika saya sedang terpuruk akibat kematian kedua orang tua saya Seketika penjelasan tersebut bagi ikan mata air di tengah padang pasir yang gersang Menenangkan pikiran mereka yang bergejolak selama acara resepsi berlangsung Namun timbul satu pertanyaan lagi di benak Dhani Jika selama ini Sela memiliki ibu angkat Mengapa dia tidak pernah menceritakannya sama sekali? Apa Sela malu karena ibu Lastri adalah seorang pengemis? Tapi Dhani tak mau berburuk sangka pada istrinya Dia pun memutuskan untuk bertanya langsung Sela, mengapa selama ini kamu tak pernah menceritakan tentang beliau kepadaku? Apakah kamu malu? Tanyanya dengan sedikit ragu Sela tersenyum tipis mendengar pertanyaan itu keluar dari mulut suaminya Tapi sebelum menjawab pertanyaan tersebut Sela memutuskan untuk bercerita tentang bagaimana dia bisa bertemu dengan ibu angkatnya itu Jadi setelah kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang tuanya Sela berubah menjadi gadis pemurung Dia tak pernah berbicara pada siapapun dan memilih untuk tetap berada di rumah di luar jam sekolahnya Sela kecil sangat terpukul dan belum bisa menerima nasib buruk yang baru saja menimpa keluarganya Hingga pada suatu hari saat Sela pulang sekolah Dia bertemu dengan ibu Lastri yang sedang memulung sampah di depan rumahnya Ya, ibu Lastri bukanlah pengemis Dia adalah janda tua yang sehari-harinya mengumpulkan barang bekas untuk dijual pada pengepul Awalnya Sela tak mempedulikan keberadaan wanita itu Namun entah kenapa tiba-tiba ada dorongan hati yang membuat ibu Lastri menyapa anak itu Baru pulang sekolah nak, tanyanya dengan ramah Sela hanya menolah dan tidak berbicara sepatah katapun Lalu ibu Lastri dengan buru-buru membersihkan tangannya dan mengulurkannya pada Sela Saya Lastri, nama kamu siapa nak? Kamu sangat mirip dengan putriku Tapi lagi-lagi Sela tak mau membuka mulutnya Dia hanya berbalik dan memperhatikan penampilan wanita itu Setelah sekian lama, baru kali ini Sela merasakan keramahan dari orang lain Karena biasanya orang-orang akan menganggapnya sebagai anak nakal Anak judes atau anak tak punya sopan santun Bahkan tak jarang teman-teman di sekolahnya meledeknya semenjak dia sudah tak punya orang tua Melihat respon Sela yang hanya sekadarnya membuat ibu Lastri tersenyum tipis Dia tak marah karena menurutnya Sela sangat mirip dengan putrinya Lalu sebelum pergi, ibu Lastri mengatakan bahwa dirinya akan selalu melewati rumah Sela di jam yang sama setiap harinya Dan benar saja, keesokan harinya, ibu Lastri sudah berada di depan rumah Sela ketika anak itu baru pulang sekolah Kali ini dia membawakan Sela sekantung bolu kukus warna-warni Dia pun mencoba membujuk anak itu Kamu suka bolu kukus, nak? Ibu punya banyak bolu, tapi tak sanggup memakan semuanya Maukah kamu membantu ibu memakannya? Tanyanya sambil tersenyum tulus Tapi Sela tak bergeming Tanpa menghiraukan ibu Lastri, dia langsung masuk ke rumah dan menutup pintunya rapat-rapat Hal tersebut tentu saja membuat perasaan wanita itu sedikit terluka Dia berpikir apa karena penampilannya yang seperti pengemis Sehingga membuat anak itu jijik terhadapnya Namun beberapa saat kemudian tak disangka Sela keluar dan menghampirinya Apakah bolunya masih ada? Kebetulan aku sedang lapar Dan tidak ada apapun yang bisa dimakan di rumahku Sepertinya bibiku sudah bosan mengirimiku makanan Setelah sekian lama rasa laparlah yang membuat Sela bersedia membuka mulutnya Lalu seraya senyum lebar terukir di wajah Bu Lastri Sela pun mempersilahkannya untuk masuk dan makan bersama Sungguh terkejut Bu Lastri saat melihat kondisi rumah anak kecil itu Rumah tipe 36 yang seharusnya tampak bersih dan nyaman Nyatanya tak lebih seperti sarang pengemis Pakaian berantakan dan perlengkapan makan yang dibiarkan membusuk terlihat di setiap sudut-sudut ruangan Botol-botol bekas air mineral pun bercaceran di lantai Bahkan lampu ruangan yang redup menambahkan kesan depresi rumah tersebut Menyadari respon dari Bu Lastri, Sela pun mencoba menjelaskan seadanya Aku tinggal seorang diri semenjak orangtuaku meninggal dua bulan lalu Aku sibuk sekolah jadi tak sempat bebenah rumah Sela menjelaskan dengan wajah datarnya Sebenarnya Bu Lastri ingin mengobrol lebih jauh dengan Sela Namun dia tak sampai hati Apalagi saat melihat Sela dengan lahapnya menghabiskan bolu kukus yang dia bawa Walaupun akhirnya Bu Lastri hanya kebagian satu bolu saja Tapi hatinya lega Melihat anak kecil yang mirip dengan putrinya itu makan dengan lahap Lalu sebelum pulang Bu Lastri menawarkan diri untuk merawat Sela Anak itu sempat berpikir sejenak Namun akhirnya setuju Karena dia merasa sangat kesepian sepeninggalan kedua orangtuanya Dan dari situlah mereka berdua menjadi saling bergantung satu sama lain Hari demi hari berganti Sela kini sudah menjadi siswi SMP Senyumnya sedikit demi sedikit kembali Itu semua berkat kehadiran Bu Lastri yang sudah dia anggap sebagai ibunya sendiri Begitu pula sebaliknya Bu Lastri sudah menganggap Sela sebagai anaknya sendiri Karena Sela memang sangat mirip dengan putrinya yang telah meninggal Selama tinggal dengan Bu Lastri Dia banyak bercerita tentang kisah hidupnya yang pilu Jadi dulunya Bu Lastri memiliki keluarga kecil yang sangat harmonis Suaminya pun sangat sayang dan perhatian padanya dan putrinya Hingga pada suatu hari sang putri tiba-tiba jatuh sakit Dan semakin parah seiring berjalannya waktu Sudah banyak pengobatan yang dia dan suaminya lakukan Demi kesembuhan putri sematawayangnya itu Mulai dari bidan, klinik, rumah sakit Bahkan alternatif pun sudah mereka lakukan Namun hasilnya tetap nyihil Bahkan sang putri justru menghembuskan nafas terakhirnya Ketika akan dibawa ke rumah sakit di luar negeri Hati Bu Lastri sangat hancur Dia tak sanggup berpisah dengan sang putri seperti itu Dia juga tak sanggup menahan rasa kehilangan yang amat mendalam Hingga pada puncaknya Bu Lastri didiagnose menghidap gangguan jiwa Yang mana membuat keluarga terkhusus suaminya merasa semakin terpukul Awalnya Bu Lastri rajin berobat ke pesikiater Ditemani oleh sang suami Namun lama kelamaan mungkin sang suami mulai jenuh dengan keadaannya Dan memilih untuk selingkuh Istri mana yang tak merasa sakit jika suaminya selingkuh Ditambah kondisi jiwa Bu Lastri yang saat itu sedang tidak stabil Alhasil dia memutuskan untuk bercerai dari sang suami Jiwanya makin tergoncang Bahkan warga desa menganggapnya wanita gila Karena sering melakukan hal-hal di luar nalar Seperti menculik anak orang Memukul suami orang Bahkan dia hampir membunuh ayahnya sendiri Melihat kondisi yang semakin parah Akhirnya keluarganya memilih untuk memasukkannya ke rumah sakit jiwa Enam bulan di rumah sakit jiwa membuatnya sedikit sadar Mentalnya pun lambat laun membaik dan kembali seperti semula Dia sudah tidak pernah bersikap di luar akal sehat Bahkan pihak rumah sakit sudah membolehkannya untuk pulang Namun Bu Lastri menolak Dia justru kabur dan memilih untuk hidup sebagai pemulung Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Kisah tersebut membuat Sela berpikir Ternyata kepahitan hidup yang selama ini dia rasakan Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kepahitan hidup Yang Bu Lastri alami Dia pun merasa beruntung bertemu dengan Bu Lastri Yang sudah dia anggap sebagai ibunya sendiri Banyak pelajaran berharga yang bisa Sela ambil dari Bu Lastri Mulai dari bekerja keras Bersedekah Sampai menjadi sosok wanita yang tangguh Semua itu dia pelajari dari sosok Bu Lastri Namun pada suatu hari ketika Sela baru pulang Setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-17 Bersama dengan teman-temannya Dia mendapati rumahnya sangat sepi Berkali-kali dia memanggil nama Bu Lastri Namun tak ada jawaban Diperiksanya di setiap sudut rumah minimalis itu Namun tetap saja tak menemukan keberadaan Bu Lastri Akhirnya saat keesokan harinya dia bertanya pada tetangga Barulah diketahui bahwa Bu Lastri telah pergi dari rumah Sela tak tahu lagi harus bagaimana Lagi-lagi dia ditinggalkan oleh orang yang dia sayangi Perasaannya kembali hampa Seperti waktu dia ditinggal oleh kedua orang tuanya Matanya mulai memerah dan dadanya kembali sesak Namun Sela yang sudah remaja tak ingin mengulangi kesalahan yang sama Lagi pula Bu Lastri bukannya meninggal Dia hanya pergi dan bisa dicari Namun sampai Sela lulus sekolah pun dirinya tetap tak bisa menemukan keberadaan Bu Lastri Hingga akhirnya wanita itu muncul di hari pernikahannya Dan membuat semua orang terkejut atas kehadirannya Mendengar cerita tersebut Dhani dan kedua orang tuanya menjadi terharu Air mata pun menetes dari kedua mata Bu Santoso Dia segera memeluk Sela dengan penuh ketulusan Tenang nak kamu akan selalu ada untukmu Sekarang kamu punya mama dan papa yang akan selalu mendukungmu Sela pun ikut menangis di pelukan ibu mertuanya Suasana ruangan yang tadinya canggung kini berubah menjadi haru biru Setelah semuanya kembali tenang Sela meminta izin untuk diberikan waktu berdua dengan Bu Lastri Ketiganya pun mengangguk dan segera meninggalkan mereka berdua Tangis kembali pecah seraya pintu ruangan ditutup Sela tak kuasa menahan air matanya yang selama ini dia tahan Ibu kemana saja selama ini Kenapa tega melakukan itu padaku Bu Lastri yang merasa bersalah pun duduk sambil menunduk Dengan tarikan nafas dalam dia berkata Ibu selama ini tak kemana-mana nak Ibu selalu di sekitarmu Melihatmu dari jauh dan memastikanmu hidup dengan bahagia Bahagia apanya yang bahagia Aku selama ini selalu merindukan ibu Aku selalu menangis dalam sepi karena tak bisa menemukan ibu Tangisnya semakin menjadi seraya Bu Lastri memeluknya Dengan lembut Bu Lastri berkata Seharusnya kamu mengerti nak Semua yang kulakukan itu agar kamu sampai pada titik saat ini Ibu ingin kamu mandiri dan tidak bergantung pada siapapun Ibu juga ingin kamu mendapatkan orang yang pantas dan menerimamu apa adanya Sela masih menangis di pelukan Bu Lastri Kemudian Bu Lastri membelai kepala Sela dan berkata Maafkan ibu ya nak Semua yang kulakukan memang terkesan egois Tapi itu semua karena ibu menyayangimu Dan ibu berjanji mulai detik ini tak akan lagi pergi darimu Ibu akan selalu menemanimu dari dekat Sudah jangan menangis ya Anak ibu harus kuat Mereka pun saling berpelukan semakin erat Menandakan rasa rindu yang amat dalam dari lubuk hati masing-masing Dari kisah Sela kita dapat belajar bahwa kehilangan merupakan bagian dari kehidupan Karena jika ada pertemuan pasti ada perpisahan Namun dibalik itu semua pasti ada hikmah yang tersirat Sakit memang pasti dirasakan oleh siapapun yang ditinggalkan Namun bagaimanapun kita sebagai manusia harus tetap tabah dalam menjalani hidup ke depannya Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat